Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buju syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahaisa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kami dari KKNT Kelompok 24, Universitas Selamat Riyadi Surakarta yang merupakan realisasi dari Hibah PKKM Program Kompetisi Kampus Merdeka dalam penanganan stunting di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah masalah kurang kisi kronis yang disebabkan oleh asopan kisi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kisi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Kemudian, apa saja masalah kisi yang ada di Kota Surakarta? Ternyata, masalah kisi yang ada di Kota Surakarta itu meliputi 1. Kurang kisi makro dan yang kedua kurang kisi mikro dan yang ketiga ada kisi lebih atau overweight dan obesitas. Kurang kisi makro itu meliputi balita kisi kurang atau kurus kemudian balita stunting kemudian ada ibu hamil kurang energi kronis dan juga berat badan lebih rendah. Dan yang poin kedua ada kurang kisi mikro di sini bisa dilihat ibu hamil anemia dan juga remaja putri anemia. kemudian yang ketiga di sini ada kisi lebih atau overweight dan obesitas yaitu berat badan berlebih. Baiklah, selanjutnya bisa dilihat di sini ada faktor multidimensi dari penyebab stunting sendiri. Di sini ada 4 faktor multidimensi dari penyebab stunting. Yang pertama ada praktek pengasuhan yang tidak baik. Dari praktek pengasuhan yang tidak baik ini ada kurang pengetahuan kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kemudian 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. 2 dari 3 anak usia 0-2 bulan tidak menerima MPASI. Dan faktor yang kedua di sini ada terbatasnya layanan kesehatan atau layanan ANS-ante Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Di sini bisa dilihat 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Kemudian 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Selanjutnya, tingkat kehadiran anak di posyandu serta tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Faktor yang ketiga kurangnya akses ke makanan bergizi. 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia serta makanan bergizi yang harganya cukup mahal. Faktor keempat kurangnya akses ke air bersih dan juga sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Kemudian di sini bisa dilihat ada kerangka penyebab stunting yang ada di Indonesia. Bisa dimulai dari persyaratan pendukung yaitu adanya komitmen, politis, dan kebijakan pelaksanaan aksi kebutuhan dan tekanan untuk implementasi, tata kelelah ketertiban antar lembaga pemerintah dan juga non-pemerintah, kapasitas untuk implementasi. Kemudian ada pun proses yang terjadi adalah pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, perlindungan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan juga pemberdayaan perempuan. Setelah melewati proses tersebut, ada pun penyebab tidak langsung dan juga penyebab langsung yang bisa kita lihat di sini. Dari penyebab tidak langsung sendiri, pertama ada ketahanan pangan, dan yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga lingkungan kesehatan, dan yang keempat ada lingkungan pemukiman. Kemudian penyebab langsung sendiri, itu ada asupan gizi dan juga status kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mengenai penanganan stunting, dapat mengakses melalui link yang sudah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.